Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Intenor Adini Dari Prodi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya Pertama-tama saya akan menjelaskan Apa itu UMKM? UMKM atau Badan Usaha Mikro Kecil Menengah Adalah isilah dalam Kazana Ekonomi yang merujuk Kepada usaha ekonomi produktif Yang dimiliki persorangan Maupun Badan Usaha Sesuai Kriteria Dan ditetapkan oleh Undang-Undang Selanjutnya saya akan membahas Apa itu Kriteria Umum Dalam UMKM Kriteria Umum dibanding menjadi tiga Yang pertama Usaha Mikro Usaha Mikro adalah Suatu usaha atau perusahaan Yang memiliki aset bersih Usahanya kira-kira 50 juta perbilan Contohnya seperti Warung Gelentong Pertanakan Ayam Dan Pertanakan Lalu Yang kedua Usaha Kecil Usaha Kecil merupakan suatu usaha Yang dikelompat pribadi Namun tidak tergolong Sebagai kemungkinan usaha Contohnya seperti Industri Kecil Kooperasi Dan Minimarket Yang terakhir Usaha Menengah Usaha Menengah adalah Suatu usaha Atau perusahaan Yang memiliki aset bersih Usahanya kira-kira 500 juta per bulan Contohnya seperti Perkebunan Dan perdagangan Ekspor-impor Nah sekarang saya akan Menunjukkan Wawancara saya Bersama UMKM Di sekitar rumah saya Nama saya Sudah 7 tahun Ya ingin Mandiri sendiri Ya sekarang sih Pemberiannya jauh Dari seperti biasanya Laku anak-anak sekolah Dia berkurang jauh Menurang jauh Jauh dari biasanya Ya seharapan saya Semoga Pandem ini Cepat berakhir Dan pelanggan saya Semoga Semoga berkembarai Seperti duduk lagi Ya itu tadi videonya Nah sekarang Ayo kita bantu UMKM Bakit dengan Covid Sekian dari saya Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati